Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar membuka sekaligus memimpin Musrenbang Kecamatan Keramat Jati di Aula Kantor Kelurahan Keramat Jati. Ada total 267 usulan yang dibahas, 50 diantaranya akan dikerjakan pada tahun 2024, sementara 155 usulan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Ada 29 duplikasi usulan dan belum diakomodir sebanyak 33 usulan. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan tahap keempat yang sedang kelompok Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan dalam rangka memenuhi SK Sekda, tahapan-tahapannya yang tadi dari 267 usulan bisa distribusi tahun ini 71 usulan. Alhamdulillah benar-benar yang disepakati pada hari ini betul-betul dikerjakan secara profesional oleh UKPD terkait. Soalnya tadi saya sampaikan menjelang Ramadan biasanya kan bukannya pengajian tapi tahuran yang booming tuh. Kita harapkan, saya berharap dengan Ormas yang ada, dengan Muspika, Kaposek dan Ramil, dengan Kecamatan Kelurahan untuk kita edukasi terus jangan sampai terjadi tahuran kalau tidak kita inginkan. Bulan baik, hari baik, jangan ditemari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan saya ingatkan pada RW-nya mengingatkan ibu-ibunya kalau kita punya anak remaja atau anak yang masih sekolah gitu, kita perhatikan. Yang kedua, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, agar mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif masjid. Marahkan Ramadan ini dengan kegiatan religi, kegiatan ibadah, agar mereka-mereka anak yang sifatnya masih, ya masih apa, masih labil, kita bisa tanggulangi jangan sampai mereka ikut kegiatan yang tidak baik atau negatif. Jadi sidang penutupan pleno kecamatan ini merupakan usulan-usulan dari mulai RW sampai ke Tujuh Kurahan. Tadi Pak Wali langsung memimpin penutupan sidang pleno ini dan hasilnya dari usulan 267 bertambah. Ada bertambah kalau nggak salah ada 13 usulan yang akan dilaksanakan tahun ini. Yang tadinya dari KPD terkait, belum tetapi dengan pimpinan Pak Wali, menambah untuk kegiatan pada tahun 2024. Ya Musenbang merupakan suatu wadah ya, wadah usulan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Jadi ini suatu hal yang sangat baik, sehingga tidak hanya pemerintah yang melaksanakan prosesnya juga masyarakat itu terlibat. Sehingga semua unsur, baik pemerintah, mumpuan masyarakat, sama-sama ikut serta dalam membangun khusus sakramat jati. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.